Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa tetap dalam kondisi yang sangat baik untuk mengikuti perkulihan kita pada hari ini selamat kini hari untuk saudara-saudara sekalian tak lupa pula saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk selalu semangat belajar karena sukses dan tidaknya saudara itu tergantung saudara sendiri baik pada materi kita yang kali ini pada persentase terakhir dari mata kuliah kita pada pertemuan G14 ya jadi ini adalah PowerPoint atau matrik-matrik kita yang terakhir sebelum memasuki masa kuas pada video ini kali ini kita akan membahas lanjutan dari akutansi dan akartya untuk itu saya akan membagikan perpunyai kepada saudara-saudara di grup kita nah langsung saja pada alat tadinya ya disini saya akan membagikan 2 PowerPoint untuk saudara-saudara ya tentang akart-kart pinjaman yang diterima ini kelanjutan dari PowerPoint sebelumnya jadi akart-kart pinjaman yang diterima jadi kart itu secara definisi atau pinjaman kart yang diterima secara definisi atau secara pengertian merupakan dia bentuk penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang memwajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tergantung nah pinjaman kart ini yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan namun demikian bank diperkenankan untuk memberikan imbalan atau bonus ya satu lagi pinjaman kart yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan nah namun demikian bank yang diperkenankan untuk memberikan imbalan karena nana kart ini kan nana sosial tapi kalau memberikan imbalan atau berapa bonus itu tidak masalah bank juga dapat meminta agunan atau bank dapat memberikan jaminan atas penerimaan kart untuk pengakuan dan pengukurannya pinjaman kart yang diterima itu ya diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya misalkan sudah terima seratus ribu ya yang diakui juga adalah seratus ribu nah imbalan yang diberikan kepada pembeli pinjaman itu diakui sebagai beban operasional seperti itu nah pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan nah listrasinya misalkan jurnal ya ini untuk jurnalnya nah pada saat pinjaman kart itu diterima nah maka ini dari sisi peminjam ya nah maka di penjurnalannya itu bentuknya lah kas pada pinjaman yang diterima itu bahasa jurnalnya sedangkan pada saat pembayaran imbalan ya imbalan ini bentuknya misalkan beban operasional tadi saya tulis untuk bahasa jurnalnya imbalan kart pada beban operasional pada kas kreditnya ditempatkan di kas nah pinjaman kas ya nah pada saat pelunasan cicilan jadi pada saat pelunasan cicilan maka bentuk jurnal merah pinjamannya diterima pada kas itu untuk bahasanya jadi ada beberapa hal-hal yang harus diungkapkan hal-hal yang harus diungkapkan itu diantara lain pertamalah rincian pinjaman yang diterima dari pihak berrelasi dan pihak yang tidak berrelasi nah urayan mengenai ketentuan penting dalam angka pinjaman kart yang diterima dan pengungkapan lain jadi kan ini bahasa akutasi dalam laporan ya laporan akutasinya itu dia harus memuat rincian pinjaman yang diterima dari pihak berrelasi dan pihak berrelasi dia juga harus memuat urayan ketentuan penting ini biasa saudara mungkin pelukit bangi itu biasa buku-buku ketabungan baru misalkan ada semacam selembara-selembara yang diterima tangan nah ini biasa isinya akut kart pinjaman yang diberikan jadi pinjaman kart yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu nah pinjaman kart yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan jadi akad kart itu dalam lembaga kewangan syariah terdiri dari dua macam yang pertama adalah sosial ya untuk akadnya dimana akad kart sosial ini yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 DSNMUI tahun 2001 tentang ala kart bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan nah sedangkan yang kedua akad-kedua adalah akad komersil dimana akad kartini yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah atau pertukaran yang dapat bersifat komersial nah dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jadi ibaratnya dia pelengkap penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil antara lain seperti produk klan emas pembiayaan, pengurusan haji, dan bagaikan kewangan syariah pengalihak hutang dan ajak hutang jadi dia bentuk komersilnya disini untuk penjelasan dari kartu sendiri bank dapat meminta jaminan atas pimpiran kartu atau gunanya bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman kartu tidak boleh menggunakan pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman kartu dan yang dana yang berasal dari pihak ketiga akan dibagi hasilkan sedangkan untuk pinjaman kartu yang dana yang berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan itu untuk kebijakan akutansinya nah ujrah atau si dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman kartu untuk kran misalnya talangan haji dan pengalihak hutang yang dana yang berasal dari pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan sedangkan apabila dana yang berasal dari pihak ketiga pendapatan diperoleh itu tidak dibagi hasilkan jadi ada yang dibagi hasilkan apa yang tidak dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran nah bank membentuk pengisian penghapusan aset untuk pinjaman kartu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawasan jadi untuk pengakuan pengukurannya pinjaman kartu itu diakui sebesar jumlah yang yang dipinjamkan pada saat terjadinya biaya administrasi bonus ujraf itu yang dana yang bersungguh dari mudah bank diakui sebesar pendapatan operasional lainnya sebesar jumlah yang diterima nah biaya administrasi bonus ujraf yang dana yang bersungguh dari pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain yang dibagi hasilkan sebesar jumlah yang diterima ini pengakuannya dua ya nah jika berasal dari mudah bank maka diakui sebagai pendapatan operasional lainnya nah ini pengakuan dalam akutansinya sedangkan jika dia berasal dari pendapatan pendapatan dari pihak ketiga maka bahasa akutansinya diakui sebagai pendapatan utama lain jadi pinjaman kart yang bersungguh dari mudah bank dan dana pihak ketiga itu disajikan pada pos pinjaman kart dalam sisi akutansinya ya pinjaman kart yang bersungguh dari mudah bank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman kart untuk pengisian penghapusan aset pinjaman kart disajikan pada pos lawan atau kontra account pinjaman kart Nah untuk pada saat pinjaman kartu diberikan Jadi pada sisi debitnya itu pinjaman pada kas Pemerintahkan kas maka pinjaman kartu pada arah kas Nah pada saat penerimaan pendapatan pinjaman kartu yang diberikan Maka misalkan pertama adalah pendapatan administrasi Maka penerimaan pendapatan administrasi Maka untuk bahasa jualannya adalah kas pada pendapatan administrasi diterima di muka Nah untuk penerimaan pendapatan administrasinya Jika untuk bahasa jualannya adalah pendapatan administrasi diterima di muka Pada kreditnya ya pendapatan administrasi pendapatan utama lain Atau pendapatan operasional lainnya Ini yang kita masuk tadi ya Jika ini pendapatan utama lain berarti dari biaya ketiga pendapatan operasional dari biaya bank Nah pendapatan bonus atau imbalan Maka bahasa akutansinya adalah kas pada pendapatan bonus, imbalan Untuk pendapatan utama lain atau pendapatan operasional lainnya Nah untuk pada saat penerimaan cicilan Maka bahasa jualannya adalah kas pada pinjaman kartu Itu untuk bahasa akutansinya ya Jurnalnya ya pada saat penerimaan cicilan Nah pada saat dibentukan penyisihan penghapusan aset atas pinjaman kartu Nah maka untuk bahasa jurnalnya adalah beban kerugian penghapusan aset Pinjaman kartu Pada penyisihan penghapusan aset pinjaman Nah pada saat dilakukan koreksi penyisihan penghapusan aset atas pinjaman kartu Maka bahasa jurnalnya adalah penyisihan penghapusan aset Pada bagian kreditnya adalah beban kerugian penghapusan aset Pinjaman kartu atau koreksi Bisa juga pada sekiranya dikulis Koreksi penyisihan penghapusan aset pinjaman kartu Untuk bahasa jurnalnya ya Jadi rincian jumlah pinjaman kartu berdasarkan sumber dana Jenis penggunaan dan sektor ekonomi Jadi jumlah pinjaman kartu untuk pesisi pengungkapannya Jumlah pinjaman kartu yang diberikan kepada pihak yang berrelasi Iktisar pinjaman kartu yang dihapus buku Ia menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan Peneriman atas pinjaman kartu yang tidak dihapus buku Dan pinjaman kartu yang tidak dihapus lagi Dan saldo akhir pinjaman kartu yang dihapus buku Ini untuk pengungkapan ini ceritanya Peneriman atas pinjaman kartu yang dihapus buku Baik itu saja materi kita pada part 2 ini Semoga bermanfaat untuk kita langsung 1, 2, 1... 1, 2... pinjaman kart pinjaman kart itu akart pinjaman kart itu secara terminologi maksudnya secara definisi kart itu menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat ini peminjaman sedangkan di akartnya transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas bunga yang dipinjam oleh nasabah tujuannya secara sosial tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan ini pengertian dari kart ini terminologinya pilih fungsinya terminologi akartnya transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan pembebanan bunga ini ini yang menyerahkan harta untuk menggunakan dikembalikan pada suatu saat untuk tujuannya sosial tidak diikuti pengambilan penghubungan dari dana yang dipinjamkan jadi ketentuan transaksi pinjaman kart itu ketentuan terkait yang transaksi pinjaman kart meliputi berbagai aspek pertama larangan masyarakat larangan mensyaratkan tambahan pengambilan atas suatu pinjaman ini bunga ya maksudnya disini ketentuan tangan transaksi pinjaman kart larangan menunda tembayaran pinjaman bagi orang yang mampu tidak boleh kita tunda-tunda perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman ini pembolehan mengenakan biaya administrasi administrasi boleh bunga tidak boleh pembolehan pengendahan sanksi pada peminjam yang mampu tapi mengelainkan kewajiban untuk rukun transaksi pinjaman kart itu pertama ada tiga pertama transaktor dimana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang kedua itu objek kart atau uang atau benda yang habis pakai ini rukun transaksi pinjaman kart ketiga hijab dan kabul pernyataan kehendak yang bertransaksi jadi bank syariah ini alur transaksi pinjaman kart bank syariah sebagai pemberi pinjaman kart ini menyerahkan dana kart kepada nasabah penerima pinjaman kart nah nasabah mengembalikan dana kart sebesar yang dipinjamnya jumlahnya nah untuk teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman kart itu misalnya untuk kasus pinjaman kart dengan sumber dana internal nah Bapak Hartan Tomi yang bekerja pada sebuah bank syariah meninjamkan kepada bank syariah tersebut dengan skema kart untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi jadi pinjaman kart ini menggunakan dana internal bank nah informasi terkait ada kart yang disipakati misalnya jumlah pinjamannya adalah 1 juta lama pinjaman yang perbulan di administrasinya 10 ribu nah untuk teknik perhitungan pinjaman kart untuk perhitungan cicilan perbulannya maka rumusnya adalah cicilan perbulan sama dengan total piutang versi 1 juta dibagi jumlah bulan pelunasa bagian 4 adalah 250 ribu nah untuk perhitungan biaya administrasinya biaya administrasinya rumusnya n persen dikali besar pinjaman jadi n persen ini jumlahnya adalah 1 persen dikali 1 juta hasilnya sama dengan 10 ribu untuk penjurnalan transaksi pinjaman kart saat akad disipakati misalkan tanggal 20 bulan 8 tahun 2007 bank syariam menyetujui pinjaman kart Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto pada hari yang sama bank syariam langsung menguntung biaya administrasi atas transaksi pinjaman kart jadi untuk penjurnalannya pinjaman kart 17 juta pada rekening nasabah Bapak Hartanto 101 juta untuk biaya administrasinya untuk ini ya bahasa jurnalnya rekening nasabah Bapak Hartanto 10 ribu ini untuk pemotongan biaya administrasi nah pada pendapatan administrasi ini untuk laporan bank ya ini untuk membahas dasar pembayaran cicilan ya apabila tanggal 20 20 September maka tanggal penjatuh temponya misalnya bank syariam mendapati rekening nasabah yang memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan maka jurnal pendipitan rekening untuk pembayaran cicilan pinjaman kart kalau ada sebagai berikut yang pertama adalah rekening nasabah Bapak Hartanto misalkan isinya 250 ribu kan maka dia langsung dipotong maka bahasa jurnalnya untuk CDPT rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman kart sejumlah 50-250 nah setelah jika kasus ke-2 jika tidak terdapat dana sama sekali yang dapat di debit misalnya ini kalau tidak ada dana yang di rekening Bapak Hartanto ini maka untuk penjurnalannya adalah pinjaman kart jatuh tempo pada pinjaman kart nya 250 untuk bahasa jurnalnya nah rekening nasabah Bapak Hartanto 250 sisi kreditnya pinjaman kart jatuh tempo nah yang mesti seperti ini apabila tanggal 10 Oktober jatuh tempo cicilan ke-2 tidak terdapat dana sama sekali yang dapat di debit untuk member cicilan nah barulah pada tanggal 5 November ya 1 bulan kemudian Bapak Hartanto masukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank untuk syariah bank syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan yang jatuh tempo nah jumlah atas transaksi 20 Oktober dan 5 November seperti ini ya bisa dia akan ditanggungkan lah seperti itu sampai ada dananya di dalam baru dilakukan penarikan yang jatuh tempo pada saat tanggal 20 bulan 10 nanti ada uangnya nanti bulan 11 tanggal 5 maka untuk bahasa jurnalnya seperti itu ya ok 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 maka ya selamat menikmati Terima kasih.